Pelaku curanmor tersebut adalah M. Tuki, 34 tahun warga Dusun Kapasan, Tambelangan, Sampang, Madura. Jasa Tuki terbujur kaku di kamar jenasa RSUD Dr. Sutomo Surabaya setelah unit resmob Satreskrim Poresta Besurabaya menghadiahi dua timah panas di bagian dadanya. Sebelumnya, Tuki melancarkan aksi pencuriannya di Tamba Asri dan berhasil mencuri sebuah motor Vario yang tengah terparkir di depan kos. Petugas melakukan upaya penangkapan saat pelaku hendak menjual motor hasil curianya ke Madura. Meski sempat diluncurkan tembakan peringatan, namun pelaku melarikan diri di kawasan makam rangkah dan melakukan perlawanan dengan sebilah parang. Petugas terpaksa meluncurkan dua kali tembakan di dada kiri hingga pelaku tewas di tengah perjalanan ke RSUD Dr. Sutomo. Kaporesta Besurabaya, Kombes Pol Sandi Nugro menegaskan, dari catatan kepolisian, tersangka dan komplotanya sudah beraksi di 15 wilayah berbeda di kota Surabaya. Pada pukul 05.30 ketika anggota sedang melaksanakan patroli menemukan pelaku sedang menggunakan sebilah motor hasil curian tersebut dan ketika dilaksanakan upaya penangkapan terhadap pelaku, pelaku mencoba melawan petugas dengan menggunakan sebilah sajam dan selanjutnya dilaksanakan upaya untuk membelah diri karena dia melawan petugas dengan tembakan yang tegas dan terukur yang mengakibatkan pelaku meninggal dunia ketika dibawa ke rumah sakit. Dari tangan pelaku, polisi menyita barang bukti uang tunai 400 ribu rupiah, kunci T, serta satu unit motor hasil kejahatan, Vario S2092LN. Polisi pun akan terus mengejar komplotan begal sadis lainnya yang kerap meresahkan warga kota Surabaya. Aynul Khilmiya, CTV